Intro Dugan keterlibatan okrum aparat dalam jaringan narkoba terbidana mati Freddy Budiman Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan kami Gadis Pienka Langsung dari kawasan Jakarta Selatan Untuk informasi selengkapnya Gadis apa saja langkah yang sudah dilakukan oleh tim independen Saya dapat benar sekali bahwa baru saja konferensi pers yang diadakan oleh tim investigasi gabungan dari Mahabes Polri Yang diketuai oleh Komjen Paul Dwi Priyato ini menggelar konferensi pers terkait dengan penelusuran Adanya pertemuan antara Freddy Budiman dengan ketua kontras Haris Ashar Yang sesuai dengan apa yang disebarkan oleh Haris Ashar melalui sosial media Tadi konferensi pers dihadiri oleh ketua tim investigasi dan juga anggota gabungan Yang ini juga dari eksternal ada pakar komunikasi Effendi Gozali Dan juga dari LSM Perwakilan Masyarakat ini ada Hendardi Dan selain itu tadi kami pun mengetahui dari konferensi pers bahwa Hari ini sudah dilakukan sejumlah agenda untuk menelusuri pertemuan yang dilakukan Freddy Budiman dengan Haris Ashar Di antaranya ialah salah satu anggota tim investigasi yang juga dari anggota Kompolnas ini Mendatangi Lapas Salembah untuk menemui adik kandung dari Freddy Budiman yang saat ini sedang berada atau ditahan di Lapas Salembah Hal ini juga untuk mengorek atau menelusuri apakah memang adik dari Freddy Budiman ini atau Latif ini tahu adanya pertemuan dari Freddy Budiman dengan Haris Selain itu juga tim investigasi secara terpisah ini hari ini bertemu dengan BNN untuk berkoordinasi atau untuk bertukar informasi Sejauh ini apa saja data-data dan fakta-fakta yang memang sudah dimiliki oleh BNN Apalagi sebelumnya seperti kita ketahui bahwa BNN telah menghadirkan mantan kepala lapas Nusa Kambangan Yang saat itu mengetahui atau memimpin saat Freddy Budiman berada di lapas tersebut Memang saat ini ditegaskan oleh tim investigasi bahwa saat ini tim investigasi menelusuri kebenaran pertemuan yang diceritakan Haris Ashar di beberapa sosial media Termasuk juga adanya aliran dana dari Freddy ke Oknum Jabat Polri dan BNN Dan juga keterlibatan Oknum TNI dalam sepak terjang Freddy memasukkan narkoba ke Indonesia Dan nantinya ke depan tim investigasi tepatnya pada hari Senin dan selasa pekan depan Ini akan mengunjungi lapas Nusa Kambangan untuk menelusuri kebenaran pertemuan tersebut Di antaranya dengan melihat dokumen CCTV dan memanggil sejumlah saksi yang disebut mengetahui pertemuan tersebut Di antaranya adalah pendeta yang ada di lapas Nusa Kambangan Robert Tim investigasi gabungan ini juga akan melisik dugaan keterlibatan Oknum di tubuh pendekat hukum lainnya Robert sejauh ini pernyataan dari tim investigasi bahwa memang penelusuran ini lebih fokus kepada adanya Keterlibatan Oknum Polri yang memang menerima atau juga membantu masuknya narkoba ke Indonesia melalui Freddy Budiman Dan seperti diketahui memang badan-badan atau institusi lainnya yang diduga juga terlibat Seperti BNN dan TNI juga memiliki tim investigasi sendiri Dan dari pihak Polri ini tidak campur adukan karena memang masih fokus kepada adanya keterlibatan dari Oknum Polri sendiri Sementara itu terkait juga dengan kerjasama pihak lain Polri tadi menyatakan tim investigasi khususnya secara terbuka menerima Dan juga terkait dengan laporan PPATK Polri yang menyatakan sebelumnya ini ada aliran dana dari Freddy Budiman ke sejumlah Oknum Polri Tadi tim investigasi menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada laporan PPATK Dan tim investigasi akan terus menjalin komunikasi dengan PPATK memang apakah benar ada aliran dana yang dimaksud Dan berikut keterangan dari Ketua Tim Investigasi Komjen Pol Dwi Priyatmu Itu bisa berbeda bisa juga sama bisa ya Tapi saya kan eh kita ini kan berusaha untuk yang titik beratnya adalah pada Oknum Pejabat Polri kan Walaupun disitunya Pejabat Polpa Bespori sebutnya Tapi kita disitu ya BNN berarti kan juga sana Begitu juga mungkin ke TNI ya Ya tentunya kita titik beratnya itu Anda bisa menyimpulkan sendiri ya Nah soal samanya bisa misal sama adanya juga keterlibatan bersama Bisa sama juga tidak adanya keterlibatan bisa saja seperti itu Ya kan bisa saja disini diduga ada keterlibatan disana tidak bisa saja seperti itu ya Untuk sementara demikian Robert kembali ke studio Baik terima kasih gadis biar ke atas informasi Anda Pengakuan Freddy Budiman ditelusuri dan ditindak lanjuti Meski demikian Presiden menyayangkan Kenapa informasi yang telah diperoleh sejak tahun 2012 baru diungkap saat ini Tetaplah bersama kami Metro Suri akan setirah kami lanjutkan dengan Dan Ham Yosona Lawli penyerahkan proses hukum dugaan keterlibatan Oknum BNN dalam jaringan Freddy Budiman kepada BNN dan kepolisian Sebelumnya BNN telah meminta keterangan dari mantan Kepala Lapas Nusa Kambangan Diberti Sitinjak tentang dugaan adanya Oknum Yang meminta kamera pengawas di ruang tahanan Freddy Budiman dimatikan Menkum Ham menyatakan telah mendorong Sitinjak Untuk memberikan segala keterangan yang dibutuhkan oleh BNN Hal ini untuk menyelidiki dugaan Oknum BNN Yang meminta kamera pengawas di ruang isolasi Freddy di Lapas Nusa Kambangan dimatikan Selanjutnya Menkum Ham menyerahkan kasus tersebut kepada BNN dan kepolisian Menkum Ham juga menegaskan akan memencet petinggi atau petugas lapas Jika terbukti terlibat jaringan narkoba Freddy Budiman Setelah kepolisian timah TNI Jenderal Gatot Nurmantio menegaskan akan langsung memecat anggota TNI Jika terbukti terlibat menerima dana dari mendiang terpidana mati Gembong narkoba Freddy Budiman Saat ini tim investigasi tengah bekerja untuk membuktikan testimoni Freddy tersebut Laporan awal kepada narapidana-narapidana TNI Maupun yang sudah bebas untuk mencari informasi ini Dan untuk memperkuat informasi ini terpaksa saya pun membuat laporan kepolisian Dan laporan ini bukan membuat saudara Asari sebagai terdakwa Tetapi sebagai terlapor Sehingga bisa ditemukan pelakunya apabila ada Siapa orangnya? Karena pada saat itu bintang 2 Saya pun waktu itu bintang 2 Bisa juga saya kan gitu Bisa juga sudah piksiun Bisa juga sekarang bintang 3 Ini harus kita cari Sehingga kalau memang memang benar ada Ada oknumnya Kita beralih ke informasi lainnya Sebuah apotek yang dijadikan gudang penyimpanan miras Di Grabepolda, Kelimatan Barat Dan mengamankan puluhan dus miras impor berbagai merek dan pemilik apotek Penggerbekan sebuah apotek yang berada di jalan di Penegoro Kecamatan Singkawang Barat ini Dilakukan setelah petugas mendapat informasi dari masyarakat Tentang keberadaan apotek yang dijadikan tempat penyimpanan miras ilegal Polisi yang menggeledah kemudian menemukan ratusan dus berisi minuman keras Dan obat impor berbagai merek terkenal asal Tiongkok Temuan barang bukti ini selanjutnya dibawa ke Polda, Kalimantan Barat Beserta pemilik apotek juga turut diamankan Sementara itu kepolisian restor Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Berhasil mengukap redaran ribuan pil psikotropika yang dicita dari seorang pengedar Di rumahnya di dusun tumbuh timur kecematan Semanu Gunung Kidul Dari penangkapan polisi menemukan barang bukti 2.000 pil koplo Yang mengaku mendapatkannya dari seseorang di Yogyakarta Barang bukti dan pelaku diamankan ke Mapores Gunung Kidul untuk pengembangan kasus Pelaku terancam dengan undang-undang psikotropika dan undang-undang kesehatan Dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara Kepolisian Reset Langkat Sumatera Utara menangkap 7 warga yang tengah berpesta sabu Ketujuh pelaku ditangkap dari 2 lokasi Yaitu di Kecamatan Kuala dan Kecamatan Padang Tualang Di lokasi petugas juga mengita sejumlah barang bukti berupa sabu, bekas plastik sabu, dan alat hisapnya Para pelaku akan dikenakan pasal undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang narkotika Dan masih mencari pemasok atau agen serta pengedar narkoba Hal ini dilakukan untuk mencari sejumlah keterangan dan bukti kemungkinan adanya keterlibatan petugas Setibanya di Dermaga, Wijayapura, petugas BNN Pusat, BNN Kacilacap, dan mantan kasat narkoba Polres Cilacap, Jawa Tengah Langsung masuk menyeberang untuk menuju lapas batu rusakambangan Kedatangan mereka untuk mencari sejumlah keterangan dan bukti lain Terkait testimoni gembong narkoba Freddy Budiman yang telah menjalani eksekusi mat di tahap 3 pada Agustus Hal ini dilakukan setelah testimoni Freddy Budiman yang menyatakan sejumlah petugas menerima aliran dana Atas bisnis narkoba yang mencapai ratusan miliar rupiah Pengumpulan alat bukti ini penting untuk mengusut kemungkinan adanya petugas yang memang terlibat Terlebih saat ini tim khusus untuk mencari bukti keterlibatan petugas juga telah dibentuk Mantan Kepala Tunusakambangan Libertisi Tinjak mengaku pernah ditawari mendiang terpidana mati Freddy Budiman 10 miliar rupiah untuk memuluskan 3 permintaannya sebelum dieksekusi mati beberapa waktu lalu Libertisi Tinjak mengaku meski ditawari dengan nominal yang terbilang fantastis untuk dirinya Namun saat ia menjabat sebagai kalapas tetap memiliki standar operasional ketat terhadap narapidana yang menyandang status berisiko tinggi Mendiang Freddy Budiman pernah menawari uang sebesar 10 miliar rupiah untuk memuluskan 3 permintaannya yakni mencabut CCTV, menghilangkan status narapidana high risk atau berisiko tinggi, serta kebebasan untuk menggunakan ponsel dari balik tahanan Sementara badan narkotika nasional membenarkan dugaan adanya dana dari bandar narkoba yang masuk ke sejumlah oknum aparat BNN mensinyalir nilainya pun cukup fantastis, mencapai 3,6 triliun rupiah Dugaan ini tengah ditelusuri oleh BNN dan belum dapat diungkap adanya keterlibatan oknum BNN serta aliran dana tersebut Kita belum sampai kepada proses oknum siapa, yang jelas begini, BNN benar memang pernah menerima laporan hasil analisis transaksi keuangan yang mencurigakan Sekitar 6 bulan lebih ya, saya kira, apakah itu bisa dihubungkan dengan Freddy Budiman atau tidak, kita lihat nanti Sebelumnya, pusat pelaporan dana analisis transaksi keuangan atau PPATK menemukan sejumlah aliran dana ke beberapa oknum yang diduga terlibat bisnis narkoba Nilainya mencapai ratusan miliar rupiah dari tahun 2013 hingga 2015 Termasuk dugaan aliran dana yang berasal dari Freddy Budiman kepada sejumlah oknum aparat Tim Liputan, Metro TV Polda, Sumatera Barat menangkap 9,6 kg ganja kering dari 3 orang tersangka Salah satu tersangka berprofesi sebagai satpan kampus di perguruan tinggi ternama di Kota Padang Menurut Kabit Humas Polda Sumber, AKBP Syamsi, awalnya 2 orang tersangka, AG dan DK Dibekuk di Simpang Taruko, Bypass, Kecamatan Kuranji, Kota Padang kemarin Dari tersangka, polisi mengita 8 kg ganja kering Selang beberapa jam kemudian, jajaran narkoba Polda, Sumatera Barat mengembangkan kasus ini dan menangkap NG di Ampang, Kecamatan Kuranji Dari tangan NG, petugas menemukan 1,6 kg ganja kering Menurut Syamsi, tersangka berikut barang bukti ditahan di Polda, Sumber untuk pengembangan lebih lanjut Ketiga tersangka diancam dengan hukuman maksimal 20 tahun penjaga Dan misalkan kami akan kembali dengan informasi lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.